Salam sehat tanpa narkoba, saya Petrus Reinhardt Golose, Kepala Badan Narkotik Nasional Republik Indonesia. Sekarang ini, saya berada di balai rehabilitasi terbesar se-Asia Tenggara. Kita tahu rehabilitasi adalah langkah penting untuk memulihkan pecandu narkoba agar kembali produktif serta kembali berguna di tengah masyarakat. Ajak dan rangkul orang terdekat Anda yang terpapar narkoba untuk datang ke balai besar rehabilitasi BNN RI di Lido, Jawa Barat. Di masa pandemi, balai besar tetap berkomitmen melayani dengan sepenuh hati dan tanpa dipungut biaya. Ayo rehabilitasi! Salam sehat tanpa narkoba! Di masa pandemi COVID-19, BNN tetap membuka layanan rehabilitasinya bagi para pecandu narkotika. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan bagi pecandu narkotika yang ingin menjalani rehabilitasi, BNN menyediakannya secara gratis. Setidaknya ada enam lokasi yang disediakan BNN sebagai tempat rehabilitasi, yakni Balai Besar Rehabilitasi Lido di Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Badoka di Makassar, Loka Batam, Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Samarinda, Loka Deli Serdang di Medan, dan Lokal Kalianda di Lampung. BNN menetapkan sejumlah syarat bagi calon klien yang akan menjalani rehabilitasi. Apabila semua syarat terpenuhi, calon klien hanya perlu mendaftarkan diri dengan mengirimkan pesan singkat via aplikasi WhatsApp. Selain itu, mereka juga bisa mengirim surat elektronik atau dapat menghubungi BNNP atau BNNK terdekat. Setelahnya, petugas BNN akan menghubungi calon klien menggunakan layanan video call atau telepon untuk dilakukan proses asesmen tahap awal. Pada penerimaan tahap awal, calon klien harus menyertakan hasil pemeriksaan swab PCR dengan masa berlaku selama tujuh hari yang menyatakan dirinya bebas COVID-19. Selanjutnya, calon klien akan menjalani body spot check yang dilanjutkan dengan menyerahkan berkas administrasi kepada petugas. Lalu, calon klien harus menjalani pemeriksaan urin terlebih dahulu, serta menjalani asesmen lanjutan dan inform konsen. Terakhir, klien menjalani proses rehabilitasi sesuai standar BNN. Durasi rehabilitasi dibagi menjadi tiga durasi waktu, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, yang berisi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ada pun masa rawatan ditentukan berdasarkan derajat keparahan adiksi, sedangkan rencana terapi disesuaikan dengan yang telah disepakati antara konselor dan klien. Rehabilitasi medis merupakan monitoring dan evaluasi fisik dan fisik sosial yang terdiri dari tahap detoksifikasi dan stabilisasi. Sedangkan, rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu agar residen dapat beradaptasi secara biopisiko-sosio-spiritual dalam masyarakat dengan metode terapetik komuniti. Jangan khawatir, seluruh pelayanan rehabilitasi yang diberikan BNN di Balai Besar, Balai, dan Lokal Rehabilitasi BNN tidak dipungut biaya alias gratis. Terima kasih telah menonton!